Enggak lah harusnya kalau ditinggal mas Mas Ada Ada apa? Tidak di atas mas Ada apa? Ada tulisan ini Astaghfirullah Tapi itu tetap kalau bakar makam Bunkar makam itu Tetap memakai alat mas Harusnya Mas putra Di sana Yang ada pohon Mas cuka Itu sendalku mencul mas Coba goceknya sek kamaranya sedikit mas Bintang itu Bintang itu Gumput pasir ngapi Li Bintang itu Udusnya itu Sekejap ini Aduh Tidak Mas motor mau kemana gajah gak ada alat yang tersinggal ataupun makan yang rusak itu sumpung covid gak tau lah apa mungkin orang itu yang membawanya ke rumah ayo soalnya bisa time go ayo kemud 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 Eh Mana Mas Cepet dah Tidak ada Tepetan-tepetan dulu Iya Assalamualaikum Ya Allah Sampai 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 kamu sih coba berwet kalian habis ngapain ada yang itu bah lo kain sama kepala mana ayam mana tengkorak bah korak manusia bah sepertinya kayaknya gimana sih pastikan apa nggengok ya tadi kita pastikan itu lu mana manusia ya terus sama kain nah curiga kita itu apakah manusia itu tadi lebih sehingga dimakam disitu terus diambil pocongnya aspek itu dengan saya di dalam situ mbak ada enggak yang rusak? tidak ada setelah kita cek itu tidak ada mbak dan keanehannya lagi itu manusia yang kalau kepala tengkorak sama kain putih tadi itu tuh bisa ngilang mbak astagfirullahaladzim ini ini yang saya tunggu-tunggu masih masih mudah penyajilan berarti itu manusia yang sedang memperdalami ilmu setahu saya manusia seperti itu sedang memperdalami ilmu pelut putih ilmu pelut putih yang bisa dimanfaatkan untuk mencuri karena kecepatannya dalam menghilang itu memang luar biasa dan dia kalau sudah mencuri dan menguasai ilmu pelut putih dia sudah tidak khawatir lagi untuk ditangkap oleh warga karena bisa menghilang nah ya jelas saja tidak ada makam yang rusak karena memang proses pengambilannya itu tidak seperti yang kalian bayangkan dia melakukan ritual di salah satu makam yang dahulunya itu meninggalnya di hari kamis pon mis pon nah yang dicari itu berarti jenis-jenisnya meninggal pada kamis pon ya karena mempunyai keistimewaan untuk memperdalami ilmu pelut putih dan cara pengangkatannya pun tidak dirusak makamnya tidak itu menggunakan ilmu dalam dan itu dari bawah tuh bisa naik sendiri ke atas permukaan tanah makamnya tanpa merusak makamnya sedikitpun yang berarti secara tepat-tepat di atasnya itu ya nah yang kalian lihat itu memanglah tengkorak kelapa yang kepala ayam parut kepala ayam apa kepala parut kepala manusia bah kepala manusia yang ada di dalam makam itu yang yang jelas ya jelas ya kalian harus bisa mau rebutnya kembali goblok yang terlalu ini kita aja gak tahu tempatnya orangnya dimana nah cari tahu kamu ngaruh rap gitu lemah kamu lu serai enak manjik deh bodoh ya iya nah terus kalau keluarganya nyekar nyekar lemah nyekar apa itu gak tahu bah kalau tahu pasti geger kan kita sedang ngobrol kan ngaruh dan gak ngaruhnya untuk tahu dan tidak tahu geger dan tidak gegernya kan itu nanti kamu kan harus dibilang lu itu mengaruh mba ya ngaruh ini berarti maksudnya saya dirasakan yang diambil itu lho dia kepala ini kok dijadiin bahan kayak gitu yang ngaruh yang ngaruh orang meninggal itu apa gitu iya kamu meninggal iya kamu gak meninggal nih sekarang terus jangan sekarang mba kapan ini baru hari Selasa kan maunya yang kami spawn kami spawn ya kami spawn ya biar kamu ngerasain nanti kepalamu diambil sama orang yang menganutimu seperti itu ini biasanya belum siapa nah iya pak kirain bahasanya mana tahu biasanya gak tahu makanya kalian cari informasi gimana caranya bisa merebut anggota tubuh yang ada di dalam makam itu 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 biasanya orang yang tidak mendalam ilmu kayak gitu dia bakalan balik ke tempat makam itu tadi lagi gak pak untuk itu saya belum mengetahui tapi yang jelas jika ilmunya belum sempurna orang itu terima kasih